Intro Hashim Masyari resmi dipecat dari Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada 3 Juli 2024. Hashim terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota PPLN Den Haag, Belanda, inisial CAT. Dalam persidangan, Hashim terbukti kerap membiayai perjalanan CAT dari Belanda ke Indonesia dan sebaliknya. Hashim bahkan rela membayar denda senilai 4 miliar rupiah andai poin CAT tadi tidak dipenuhi. Lalu, dari mana sumber dana tersebut? Berikut ini total harta kekayaan Hashim dan gajinya setiap bulannya. Selama menjalankan tugas sebagai Ketua KPU, Hashim Masyari mendapat gaji setiap bulannya. Besaran gaji Hashim diatur dalam Peraturan Presiden atau PP No. 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Keanggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kaupaten atau Kota. Dalam PP disebutkan, Hashim Masyari menerima gaji sebesar Rp43,1 juta, atau tepatnya Rp43,110 ribu. Jika dikalikan setahun, ia mendapatkan total gaji lebih dari Rp1,5 miliar, yaitu sebesar Rp517,320,000. Selain gaji, Hashim juga diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas setingkat dengan standar biaya perjalanan pejabat eselon 1. Fasilitas lain yang didapatkan Hashim yakni rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di luar itu, Hashim Masyari masih mendapat sejumlah tunjangan, salah satunya tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13. Pada tahun 2022, ia menerima THR dan gaji ke-13 sebesar Rp24,000, tepatnya Rp24,134,000. Harta kekayaan Hashim juga dinilai fantastis. Selain gaji, ia juga memiliki harta kekayaan yang totalnya miliaran rupiah. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, pada 29 Maret 2024, Hashim memiliki harta kekayaan sebesar total Rp9,5 miliar. Ia memiliki 11 bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah di Jawa Tengah senilai Rp7,3 miliar. Di garasinya, pria berusia 51 tahun itu memiliki 4 kendaraan dengan nilai Rp324,000,000. Selain itu, ia masih mempunyai harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas masing-masing Rp870,000,000 dan Rp1,1,1 miliar. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.